Tim Bola Voli Putra Indonesia akan berpartisipasi pada AVC Challenge Cup 2023. Setelah tim Putri Indonesia mengikuti turnamen yang sama pada 18 hingga 25 Juni di Gortri Dharma, Gresik. AVC Challenge Cup 2023 berlangsung untuk dua kategori, Putri dan Putra. Turnamen untuk Putri berlangsung di Indonesia, sedangkan untuk Putra berlangsung di Taiwan. Pertandingan Putri baru saja selesai dengan Vietnam keluar sebagai juara. Vietnam juara usai menekuk Indonesia pada partai final. AVC Challenge Cup 2023 Putra yang akan digelar di Taiwan ini akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 16 Juli. Indonesia menargetkan hasil menjadi juara agar lolos ke Volleyball Nations League 2024. AVC Challenge Cup merupakan turnamen kualifikasi untuk Liga Bola Voli Antar Negara, yang memuat dua kasta kompetisi yaitu Challengers Cup dan Volleyball Nations League, VNL. Jika menjadi juara AVC Challenge Cup, Indonesia berhak tampil pada Challengers Cup. Adapun untuk lolos ke VNL, Merah Putri harus menjuarai Challengers Cup terlebih dahulu. Sementara itu, Asian Men's Volleyball Championship dijadwalkan di Iran pada 19 hingga 26 Agustus. Indonesia akan kembali berlaga setelah absen saat edisi terakhir pada 2021. Pencapaian terbaik Indonesia di kejuaraan Asia ini adalah menembus babak empat besar yang diraih pada edisi 2017 di Gresik. Turnamen ini merupakan bagian dari persiapan menuju Asian Games 2022, yang ditunda ke tahun ini tepatnya pada 23 September, 8 Oktober di Hangzhou, China. Ada empat pemain baru yang dipanggil untuk bergabung dengan squad yang telah menuai sukses pada SEA Games 2023 Kamboja, Mei lalu. Pemain-pemain ini sebelumnya belum pernah membela tim Nas Merah Putih. Dua pemain di antaranya membela Jakarta Stin Bin pada Pro Liga 2023, yakni Cep Indra Agustin dan Jason Nathanael Kilanta. Selain mereka ada Luffy Febrian dari Jakarta Pertamina Pertamax, dan Amin Kurnia Sandi Akbar dari Klub Palembang Bang Sumselbabel. Ada pula pemain yang kembali dipanggil yakni Libro Jakarta Lafani Aloban, Irpan. Irpan merupakan andalan Indonesia pada SEA Games 2021. Dia menggantikan Libro lainnya yakni Henry Adenovian. Pemilihan pemain berdasarkan masukan dari tim pemilih, dan finalisasinya dipelatih, Mr. Jeff Jiang, kata Wakil Kepala Bidang Bin Pres PPPVC, Lowdry Mas Paitella. Dalam keterangan resmi, menurut Lowdry, pelatnas dilaksanakan mulai 7 Juni 2023 di padepokan voli Jendral Kunarto Sentul, Bogor. Selain dua turnamen tersebut, para pebola voli putra juga ada yang melakukan persiapan mengikuti turnamen Sava Grand Prix 2023, bertajuk 1 ST Sava Grand Formans. Sava Grand Prix putaran pertama akan digelar di padepokan voli Sentul, Bogor pada 21 hingga 23 Juli. Putaran kedua Sava Grand Prix 2023 akan dilaksanakan di Manila, Filipina, 28 hingga 30 Juli. Pelatnas untuk Sava Grand Prix digelar di Gor Indor Lavani, CKS, Bogor. Pada putaran pertama penyisihan grup tim nas voli putra Indonesia tersebut akan digelar di Taipei University Gymnasium, Taiwan Sabtu, 8 Juni 2023. Di mana tim nas voli putra Indonesia versus Sri Lanka pada babak fasi grup-grup AVC Challenge Cup 2023 di Taiwan. Tim nas voli putra Indonesia dan Sri Lanka tergabung dalam grup F. Berdasarkan hasil undian voli AVC Challenge Cup 2023, grup F terdiri dari tiga perwakilan negara yang terdiri dari tim voli putra Indonesia, Sri Lanka dan Bahrain. Dan tim nas voli putra Indonesia akan menghadapi Bahrain setelah menyelesaikan laga awal dengan Sri Lanka. Seperti diketahui AVC Challenge Cup 2023 kategori putra terdiri dari enam grup mulai dari A hingga F. Laga pertama antara Indonesia versus Sri Lanka akan berlangsung di hari pertama pertandingan AVC Challenge Cup 2023 kategori putra.